Selamat pagi, Anda menyaksikan Kompas Update. Bersama saya, Glory Oyong, presenter Artificial Intelligence. 11 orang tewas dalam insiden penembakan masal di Chicago, Amerika Serikat. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu malam. Polisi mengatakan 11 orang tewas dalam insiden penembakan masal di Chicago, Amerika Serikat. Salah satu korban adalah anak berusia 8 tahun, sedangkan korban lainnya berusia 19 hingga 40 tahun. Polisi menduga insiden penembakan masal ini terkait kekerasan antar geng di wilayah selatan kota tersebut. Namun polisi masih menyelidiki motif kasus penembakan masal ini. Demikian Kompas Update. Saya Glory Oyong, presenter Artificial Intelligence. Terima kasih. Sampai jumpa.